Hai, di video ini kamu akan mengerjakan 15 soal TOEFL Structure bagian Sentence Completion. Nah, kamu akan memiliki waktu 36 detik untuk mengerjakan 1 soal seperti yang sudah dialokasikan dalam test TOEFL Structure and Written Expression itu sendiri. Let's start. Untuk nomor 1 ini, kalau kita lihat di sini bagian kosongnya setelahnya itu ada preposition. preposition berarti langsung aja coret TOEFL noun atau noun phrase setelah preposition-nya. Ada IN, coret juga noun-nya atau kata bendanya atau noun phrase-nya, lalu kita di sini menemukan begin verb. Dilihat kalimat setelahnya, around, itu preposition kembali, berarti ini hanya keterangan waktu. Di sini kita hanya menemukan satu verb. Nah, seperti biasa, dalam kalimat itu minimal harus ada satu subject dan satu verb. Jadi, soal ini memerlukan subject saja. Nah, subject itu berasal dari noun atau noun phrase atau kata benda atau kumpulan kata benda. Nah, di sini TO TEACH itu TO INFINITIVE ya. TO dengan kata kerja dasar ya. IS TEACHING ini BE dengan present participle atau verb IN, ini bentuk present continuous, tense. IT WAS THOUGHT ini subject, BE, dan past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Jadi, satu-satunya yang berbentuk noun itu hanya THE TEACHING. Nah, jadi bentuk IN, itu bisa berbentuk noun atau kata benda. Disebutnya JEREN. Jadi JEREN itu adalah kata kerja yang dijadikan kata benda. Salah satu contohnya di sini THE TEACHING. Pengajaran. Ya, jadi bukan mengajar. Seperti itu. Jadi untuk nomor satu, jawabannya adalah D, THE TEACHING. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor dua. Untuk soal nomor dua, kita lihat bagian kosongnya di sini. Di dekat means yang merupakan verb ya. Baik, ini verb. Lalu kalau kita lihat pilihan jawabannya, mayoritas sih ada clause ya. Karena ada tiga jawaban yang berbentuk conjunction, subject, dan verb. Seperti itu. Jadi yang B itu CSV, conjunction, subject, verb. Ini juga sama, CSV, conjunction, subject, verb. Namun yang D itu, that-nya berfungsi sebagai conjunction sekaligus subject. Do not leave-nya adalah verb. Sedangkan yang A itu hanya verb saja. Nah, sebenarnya kalau kita menemukan bagian kosongnya di dekat verb seperti means ini. Atau sebelumnya terdapat verb. Nah, mayoritas jawaban dalam soal TOEFL itu akan memunculkan noun clause. Nah, di sini, di sini connector yang dekat atau conjunction yang dekat dengan noun clause itu sebenarnya hanya that. Seperti itu. Karena untuk pilihan A kita coret saja, karena itu bukan conjunction subject verb atau bukan clause. Jadi, tidak bisa muncul setelah means yang merupakan verb. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa yang B itu adverb clause. C itu noun clause. Dan D itu adjective clause. Jadi, jawabannya yang C. Karena harus muncul noun clause setelah verb atau posisi noun clause itu memang munculnya sebelum dan setelah verb dan setelah preposition. Nah, di sini noun clause-nya berfungsi sebagai objek. Dari means. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya. Oke. Sampai jumpa. 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 Untuk nomor 3 seperti biasa lihat bagian kosongnya lalu lihat apa yang ada di sekeliling atau yang ada sebelum dan setelahnya. Nah di awal disini kita menemukan koma oke jadi bisa kita sembuhkan bahwa ini hanya merupakan keterangan saja lalu kita lihat setelahnya their myth and stories ini noun kemungkinan berfungsi sebagai objek ada preposition coret saja ini told told ini dari reduce clause ya saya kira sih ini dari which were. Told which-nya hilang, were-nya hilang jadi tersisa past participle by preposition dicoret saja seperti ini. Berarti soal ini memerlukan main clause atau memerlukan subject verb karena belum muncul subject verbnya yang baru muncul hanya conjunction subject verb dalam bentuk reduce. Jadi kita perlu mencari subject dan verb seperti itu. Nah disini mana sih subject dan verb? People who recorded ini bukan subject dan verb ya tapi ini noun. Ini conjunction dan subject dan verb ini noun saja. Recording people ini noun juga. Kemungkinan recordingnya jadi adjective-nya people. People recorded subject verb. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Seperti biasa kita coba. Analisis dulu dengan penggunaan subject verb ya. Disini bagian kosongnya kita lihat kata-kata yang ada di awal atau sebelum bagian kosong ini. Comparative anatomy itu subject is adalah verb. Classification noun of preposition. Jadi kita coret saja kata-kata setelah preposition-nya. Berarti disini hanya muncul subject verb ya. Kalau kita lihat pilihan jawabannya. Mayoritas sih tentang noun ya. Disini kan ada noun, noun, noun. Kalau ini adverb ya. Nah, kalau kita lihat polanya atau strukturnya. Disini kan ada B sebagai verb B. Lalu verb B ini bisa muncul kata setelahnya itu bisa muncul noun, adjective. Nah, disini tinggal kita lihat aja. Di kata paling pertama di pilihan jawabannya mana sih yang muncul noun. Seperti itu. Yang muncul langsung noun itu hanya yang A dan yang C. Karena for basic yang muncul pertama kalinya prepositions. Sedangkan kita sedang mencari noun. Jadi kita coret. The basically itu adverb. Nah, kita coret juga antara dua ini. Nah, yang C itu ada that sebagai conjunction. Jadi seharusnya kata-kata setelahnya itu harus subject verb. Sedangkan disini kata yang muncul setelahnya itu hanya classification atau noun. Jadi seharusnya polanya itu adalah noun, preposition, noun. Seperti itu. Nounnya, noun yang kedua itu untuk classification. Noun yang pertama itu the basis. Jadi jawabannya alpha. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Oke, kita lihat bagian kosongnya. Kita lihat apa yang ada di sekelilingnya. Kita lihat sebelum koma ya. Jadi sebelum koma itu ada conjunction, subject, dan verb. Berarti disini sih seharusnya ini pola conjunction, subject, verb, lalu subject, verb. Seperti itu. Jadi setelah komanya itu kemungkinan akan muncul subject, verb. Kan setelah bagian kosongnya itu hanya documentary evidence ini noun. Confirming this ini tuh awalnya dari, ini reduce clause, awalnya dari that confirms. That-nya hilang, confirms-nya otomatis berubah jadi confirming kalau dalam bentuk reduce clause ya. Di kalimat aktif dalam bentuk reduce clause itu akan mengubah verb-nya otomatis menjadi verb-ing. Berarti disini memang belum ada subject verb. Nah disini mana? Di pilihan jawaban ini, mana yang subject verb? Hanya C saja yang subject verb. Ini dikenal dengan pola there plus verb plus subject. Jadi setiap kali kamu menemukan kata there, ya, itu pola subject verb-nya akan dibalik atau inverted. Jadi ini bentuk inverted structure. There verb subject. Jadi, is-nya itu adalah verb-nya, lalu no documentary evidence itu adalah subject-nya. Begitu. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Oke. Kita lihat bagian kosongnya untuk nomor 6. Atau setelah verb be itu, bisa muncul noun. Atau adjective ya. Itu yang pertama. Nah disini yang muncul noun di pilihan jawabannya itu an animal A, B, dan C ya. Kita coret dulu yang D karena muncul pertama kali setelah is disini hanya that conjunction. Jadi kita coret dulu. Disini sih saya bisa langsung coret A dan C. Kenapa? Karena setelah verb B, misalnya disini ada verb B ya. Kalau A dan C itu, dia langsung subject plus verb. Animal-nya itu subject, bridge-nya verb. C juga animal, lalu verb. Dan ini tidak bisa. Jadi kita tidak bisa membuat pola verb plus subject plus verb. Di tengah-tengah ini harus ada connector. Karena soal TOEFL structure itu selalu bentuknya multiple clauses. Jadi kalau sudah ada lebih dari satu subject dan lebih dari satu verb, itu harus muncul conjunction atau connector. Makanya pola S, V, C, S, V itu selalu muncul. Karena rasionya itu adalah kalau ada dua subject dan dua verb, maka akan ada satu conjunction. Kalau ada tiga subject dan tiga verb, maka akan ada dua conjunction. Jadi disini seharusnya ada conjunction dulu. Oleh karena itu jawabannya B. Karena disini muncul that sebagai conjunction dan subject. Bridge verb, will drown, itu verb. Untuk bentuk if ini, ini bentuk reduce. It is submerged too long. Jadi itu conjunction subject verb juga ya, seperti itu ya. Jadi jawabannya untuk nomor enam itu B. Terima kasih. Untuk nomor tujuh, ada bagian kosongnya. Clouds itu subject. Berarti kita memerlukan langsung verb setelah clouds. Mana sih yang langsung verb setelah cloud di pilihan jawabannya? Yang verb itu bisa yang B dan yang C. Karena form itu bisa jadi verb. Kita coret dulu yang A dan yang D. Nah kita tinggal cari aja bentuk susunan kata yang tepatnya. C salah karena memang setelah form setelah verb itu bisa muncul object ya. Tapi disini objek water ini salah bentuknya. Karena vapornya itu bentuknya noun juga. Jadi disini bentuknya noun dan noun. Jadi itu kurang tepat ya. Jadi jawabannya adalah bravo. Lanjut ke soal nomor delapan. Oke, nah ini untuk soal dengan di-up. 2, terdapat beberapa alternatif jawaban. Yang ke satu bentuknya bisa appositif. Atau kumpulan kata saja. Biasanya ditandai dengan noun, preposition noun, dan lain sebagainya. Seperti itu. Yang kedua bisa bentuknya clause. Ditandai dengan conjunction subject verb. Yang ketiga bisa bentuk reduce clause. Seperti itu. Jadi beberapa alternatif jawaban untuk soal di mana bagian kosongnya di apit koma itu seperti ini. Nah coba kita lihat di pilihan jawabannya. Yang A memang seperti clause tapi kurang tepat ya. Karena which-nya memang conjunction. Means large cities-nya itu subject tapi tidak ada verb-nya. Jadi ini kita eliminasi. Yang B sama ini juga. Means largest city itu noun. Bisa jadi objek atau subjek tergantung ya. Tapi karena ada where di sini itu kemungkinan besar main largest city-nya menjadi objek. Where-nya ini conjunction. Ya seperti biasa bentuknya kurang tepat. Karena harusnya kalau conjunction itu harus conjunction subject verb. Yang C itu verb dengan noun sebagai objek. Ya. Ini kurang tepat juga karena conjunction subject-nya tidak ada. Jadi jawabannya yang D. Nah sebenarnya kalau D ini tuh bisa bentuknya A positif atau bisa bentuk reduce clause. Jadi kan ini hanya kumpulan kata saja main's largest city itu yang menjelaskan Portland. Nah ini bisa bentuk reduce clause dari each is main's largest city. Which-nya hilang. East-nya hilang. Jadi hanya tersisa main's largest city. Seperti itu. Ada bagian kosongnya di sini. Ada impurities. Ini impurities itu noun. Nah kalau kita lihat pilihan jawabannya kan mayoritas tentang conjunction subject verb ya. Jadi pasti yang ada di bagian kosong ini adalah clause. Atau conjunction subject verb. Nah clause apa sih yang muncul setelah noun? Yang muncul setelah noun adalah adjective clause. Dalam soal TOEFL, adjective clause itu sering muncul dengan memakai conjunction that dan which. Tapi that dan which ini adalah conjunction yang sekaligus berfungsi sebagai subject. Nah penjelasan saya ini tuh berdasarkan kecenderungan soal yang sering muncul di test TOEFL ya. Bukan dalam teori kebahasa Inggrisannya. Jadi dalam test TOEFL itu seringkali adjective clause itu munculnya memakai conjunction that dan which. Namun sekaligus berfungsi sebagai conjunction dan subject. Jadi polanya itu biasanya that, which, plus verb. Seperti itu. Nah pola yang hanya memiliki struktur seperti ini itu hanya yang A kan. That cover. That-nya sebagai conjunction dan subject. Cover-nya sebagai verb. Oke untuk nomor 10 ini sebenarnya kalau kita lihat bagian kosongnya, lalu kalimat yang ada sebelumnya itu terdiri dari pertama main clause dari the film, the great train robbery itu subject-nya, plus ini verb-nya ya. Jadi kita sudah menemukan main clause. Lalu sub clause-nya atau dependent clause-nya which, conjunction, the classic question-stories formula, subject, of crime-nya objek, retribution-nya objek, dari preposition of. Jadi kita belum menemukan verb untuk subject ini. Jadi langsung aja kita cari mana subject-nya. Oke. Nah sebenarnya untuk non-people subject bentuk kalimatnya itu seringkali bentuk kalimat pasif. Ini kecenderungan dalam soal TOEFL ya. Jadi kalau kita lihat pilihan jawaban di sini kita harus cari pilihan jawaban di mana bentuk verb-nya itu be plus past participle. Dan itu hanya diwakil oleh pilihan A was used. Seperti itu ya. Terima kasih. Nomor 11 Nah kalau kita lihat di sini ada koma Lalu bagian kosong Lalu di sini it-nya subject is-nya verb Kalau kita lihat kalimatnya when conjunction ini bentuk reduce clause dari it is played ya ini bentuk reduce clause-nya jadi ini conjunction subject-verb the basun-nya subject can produce verb jadi kalau misalnya setelah koma ini sudah muncul subject-verb kemungkinan yang ada di bagian kosong ini itu conjunction karena subject-verb-nya sudah muncul lebih dari satu oke karena posisinya setelah koma maka salah satu bentuk conjunction yang dipakai itu adalah coordinate conjunction kemungkinan besar ini adalah conjunction yang menunjukkan reason atau cause satu-satunya conjunction yang menunjukkan cause atau sebab itu hanya C saja seperti itu jadi jawabannya C ya terima kasih untuk nomor 12 oke kita lihat bagian kosongnya itu dekat dengan koma kita lihat apa yang ada di setelah komanya authorize body oke lalu ada such as kita coret setelahnya kita lihat makes makes itu verb nah kemungkinan besar sih body ini authorize body ini ini subject dari verb makes authorize-nya sebagai adjective yang menjelaskan noun body nah lalu apa sih di bagian belakang kosong ini kalau kita mau pakai penggunaan sum berarti sum itu digunakan sebagai quantifier bentuknya harus sum lalu subject club verb jadi jawabannya A seperti itu kita lanjutkan ke soal nomor 13 nah untuk soal nomor 13 ini jawabannya A as does karena bentuk comparison untuk as itu bisa dibentuk inverted verb dan subject jadi as ini sebagai conjunctionnya does sebagai verb lalu the sense itu sebagai subjectnya jadi jawabannya nomor 13 itu alpha ya bagian kosongnya disini bagian kosongnya disini lalu kalau kita lihat setelah koma itu ada subject verb nah kalau kita lihat pilihan jawabannya itu kan mayoritas verbs ya mayoritas verbs pasti bentuknya harus harus close harus close nah di sebenarnya cara cepatnya seperti ini sih jadi kalau di bagian kalau di belakang koma ini ada bagian kosong lalu mayoritas jawabannya verbs maka pilih antara verb ink atau verb 3 verb ink present participle atau verb 3 past participle kata paling pertamanya ya karena kalau ada kata kerja yang muncul di awal kalimat sebelum koma itu alternatif jawabannya seringnya ya dalam test novel itu present participle atau past participle seperti itu disini yang past participle itu yang ini ya nah selebihnya itu tidak tepat karena day made yang B itu subject verb kalau by making makingnya bukan verb ink tapi bisa sebagai gerund mungkin karena ada prepositionnya jadi ini sudah tidak dianggap sebagai verb jadi ini salah antara dua ini A dan C sebenarnya cara cepat ini tuh berasal dari reduce clause awalnya itu kalimatnya dari which were made awalnya seperti itu jadi which nya dihilangkan were nya dihilangkan kalau clause tersebut disimpan di awal kalimat jadi tersisanya made saja nah disini which were made primarily from plant oils jadi langsung bentuknya seperti itu jadi jawabannya yang C yang A kurang tepat karena dam ini mengacu kemana tidak ada yang diacu oleh kata dam disini selamat menikmati subjek become verb nah kalau disini sih bagian kosongnya setelah verb became became itu salah satu verb yang memerlukan objek jadi harus muncul noun disini yang langsung muncul noun itu hanya the capital saja jadi jawabannya B klik video ini untuk melanjutkan latihan dari nomor 16 sampai nomor 40 my name is andrian and i'll see you around bye bye selamat menikmati selamat menikmati